Intro Selamat berjumpa kembali di live live in fullness to eternity Saya Merton Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan Masih dalam program yang mendiskusikan informasi Seperti kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua Dan topik menarik yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini yaitu Hubungan pola makan sehat dan kesehatan emosional Konon, makan makanan tinggi gula buat anak jadi lebih hiperaktif dan bersemangat Sebaliknya, konon, makan kebanyakan bikin orang justru jadi rileks dan ngantuk Dan masih banyak lagi kabar-kabar lainnya Begitu banyak kepercayaan masyarakat sehubungan dengan pola makan dan emosional seseorang Lantas, manakah yang dapat dipercaya? Lebih dari itu, benarkah pola makan kita ada hubungannya dengan emosional kita? Temukan jawabannya bersama Bapak Jenner Raung yang sudah bersama-sama dengan kami di studio pada saat ini Bapak Jenner Raung yang lebih dikenal dengan panggilan Nyong Sonder ini Telah melayani masyarakat dalam berbagai kapasitas Selain beliau adalah founder berita advent tercepat, beliau adalah juga founder psychology brilliant Indonesia Dan LBP3 SDM Saat ini beliau dipercayakan sebagai head of public relation rumah sakit jiwa di Ratu Muisang Kalasei Dan tiba saatnya kita menyiapkan narasumber kita pada saat ini yaitu Bapak Jenner Raung Halo Pak Jenner Halo Apa kabar ini masih bersemangat? Semangat sekali aku lagi ketemu presenter cantik Luar biasa ya Puji Tuhan gitu ya Baiklah kita akan segera memulaikan diskusi kita pada saat ini Tapi sebelumnya kita akan memulaikannya dengan doa terlebih dahulu Saya akan pimpin kita di dalam doa Baik mari kita satu dalam doa Ya Tuhan Bapak kami di surga, Bapak yang baik pada saat ini ya Tuhan Kami rindu untuk meminta kehadiranmu Agar kami dapat menjalankan program ini dari awal hingga akhirnya dengan baik Kami berdoa khusus untuk para pendengar sahabat live sekalian Dapat mendengar dengan diberikan juga kebijaksanaan dari surga Agar kiranya ya Tuhan mereka dapat mengerti dan juga dapat diberikan kekuatan Untuk lakukan apa yang mereka dengar Kami berdoa khusus untuk narasumber kami Bapak Jenner Raung Pimpin dia, berkati dia dan gunakan dia sepenuhnya juga Agar dapat menyampaikan semua materi yang sudah dipersiapkan Ya Tuhan kiranya Tuhan sertai kami Kami berdoa di dalam nama Yesus, amin Baik Bapak Jenner, kita akan break sejenak Dan sahabat live jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini Tetap bersama kami di live, live in fullness to eternity Tau gak anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami Yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh Sayur memperlancar buang air besar Dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesimangan cairan tubuh Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Kembali lagi dengan kami di live, live in fullness to eternity Dan kita langsung kepada narasumber kita Bapak Jenner Rauh Masih dalam topik yang sama, hubungan pola makan sehat dan kesehatan emosional Baik Bapak Jenner, ini pola makan nyamuk gak sih sama dengan namanya emosional manusia itu Yang saya tahunya kalau orang kalau sudah lapar nih ya Pasti bauannya marah-marah seperti itu Lebih sensitif, bagaimana tanggapannya? Benar, jadi Tuhan sudah menciptakan kita manusia secara utuh paripurna ya Ada sikisnya, ada jasmaninya Jadi semua saling terkait satu dengan yang lain Tentunya kebiasaan kita makan, dia berpengaruh terhadap kita punya perilaku Berpengaruh terhadap perasaan kita, kebiasaan tidur kita juga begitu Berpengaruh ke perilaku, berpengaruh kepada pikiran perasaan kita Jadi seperti itu, kebiasaan kita bermain, kebiasaan kita mengerjakan hobi Kebiasaan kita dalam bekerja, semua berpengaruh terhadap perasaan jiwa Perasaan jiwa yaitu emosi yang kita miliki Karena kita ini satu paket gitu Tidak bisa dipisah-pisahkan Tidak bisa dipisah-pisahkan Ada cara makan, kebiasaan makan, waktu-waktu makan berpengaruh ke kesehatan emosional Atau makanan apa yang kita makan itu juga ada pengaruhnya Nah bagaimana dengan asupan gisi ini ya Apakah asupan gisi yang seimbang dapat mengkontribusi juga kepada stabilitas emosional Dan kesejahteraan mental seseorang Ya harusnya begitu Jadi kalau kita makan dengan nutrisi yang cukup, yang tepat Tentu kita akan perasaan jiwa kita senang Emosi kita damai-damai Kemudian fungsi-fungsi tubuh Organ-organ tubuh Dia bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing Dan ya sejahtera secara mental Jadi seperti itu ya Paling banyak ya Kita tahu bersama bahwa Memang kalau kita dalam keadaan yang Apa namanya Yang gak ada keluhan begitu Tentu ya sejahtera secara emosional Ya sejahtera secara mental Sejahtera secara psikis Oke Sebenarnya memangnya ada ya Jenis-jenis makanan gitu yang bisa membuat atau mengganggu emosional seseorang Sebenarnya harus nutrisionis yang bahas ya Ya memang Kalau ya mengganggu emosi seseorang ada Ya kalau kita lihat keseharian ya Misalnya kan kopi Kopi itu kan merangsang Ya merangsang seseorang Untuk tetap sigap Tetap diawaspada Gak bisa tidur lah Coba minum kopi Terlalu banyak minum kopi misalnya Ya tentunya Kalau dia sudah Staminanya menurun Tapi gak bisa istirahat Benar Ya akan berpengaruh juga ke Perilaku dan juga emosi Kalau kita minum-minum kopi Atau makan Makanan yang merangsang Ya Misalnya Makan durian kan Kebanyakan makan durian Gak bisa tidur Wah akan berpengaruh juga ke Mungkin jadi Memang senang Enak ya makan durian Tapi kalau sudah gak bisa tidur Bisa susah lagi Berlebihan Baik Kalau begitu apa ada juga Yang sebaliknya Jenis-jenis makanan Yang dapat membantu Emosional jadi lebih baik Iya Makanan-makanan yang bergisi Makanan-makanan yang kita butuhkan Tentunya itu sangat Membantu Kesehatan emosional kita Ya Ada karbohidratnya Ada Buah-buahannya Ada vitaminnya Tapi memang Orang Indonesia Berbeda dengan Orang Amerika Dengan orang di Eropa Makanannya seperti apa Tapi kalau itu Pas Seperti biasanya Kita makan Nah itu sangat Berpengaruh baik Dalam Kesehatan emosional Baik Nah kita tahu bersama Sekarang ini Makanan cepat saji Banyak nih ya Yang instan-instan Bahkan makanan Olahan Itu sudah Merajalilaan Nah apakah ada hubungan Antara konsumsi Makanan sejenis seperti ini Dengan emosional kita Mungkin jadinya lebih cepat marah Atau bagaimana Iya betul Ini kebiasaan ya Orang sekarang Karena samannya sudah maju Maunya yang instan Jadi super sibuk barangkali Ya Ada barangkali orang tua Yang super sibuk Di rumah tangga Tidak bisa masak lagi Ya Dia cari yang Super gampang Ya Beri makanan Yang instan-instan Ke anak Atau anak Ada juga Mahasiswa misalnya kan Atau orang bekerja Orang bekerja Dia ngekos Tidak tinggal di rumah Ya Cari gampang gitu Ya Makan makanan Yang cepat saji Ya Lama-kelamaan Ya Akan berdampak juga Kesehatan emosional Jadi Kalau kita tahu bersama Bahwa junk food itu Makanan-makanan Yang sebenarnya Dia Rendah serat Tapi Tinggi Lemak trans gitu Ya Karbohidrat tinggi gitu Iya kan Lama-kelamaan Orang-orang yang Makan Apa namanya Makan Makan cepat saji Akan berdampak ke Dia punya Kesehatan Secara fisik Fisik Ya Jadi bisa jadi gemuk Ya Atau bisa ada Penyakit-penyakit Generatif Jantung Apa Penyakit Darah tinggi Dan ujung-ujungnya Berdampak ke Emosional Ke Perasaan jiwa Ke psikis Ya Jadi kalau Misalnya Dia harus Menuntaskan Pekerjaan Tapi dia Terkendala Karena dia sakit Iya kan Jadi dia Distress Oke Jadi dia Terganggu Dia punya Fungsi-fungsi Psikis Dia punya Jadi mudah Marah Atau Mudah Teriritas Mudah Tersinggung Iya Atau mudah Curiga Berlebihan Jadi itu dampak Dari Makan-makanan Yang tadi Yang sebenarnya Nggak sehat itu Karena memang Makanan Asli kita Ya yang Empat sehat Lima sempurna Tidak ada Bumbu-bumbu Kalau sekarang kan Bumbu-bumbu yang Sudah diolah Kalau dulu Ya orang tua kita Mereka memberikan Makan kepada kita Sesuai Yang dibutuhkan tubuh Tanpa Penyedap Rasa Yang disajikan Memang direncanakan Jadi dia Rencanakan Untuk memasak Dia rencanakan Untuk penyajian Bahkan diatur Jadi anak-anak Dulu-dulu Kalau saya ingat Orang tua kami Mereka makan itu Nggak makan Terlalu banyak Jadi sudah disendirikan Malamnya untuk Makan yang ini Karena kalau sekali makan Langsung habis Jadi Orang tua Dari orang tua saya Diatur Sedemikian rupa Sehingga Seimbang Jadi kalau dulu Nggak ada yang obes Nggak ada yang Kegumuan luar biasa Baru penyakit-penyakit Dengan relatif Minim Ya waktu itu Tapi sekarang kan Dengan makan-makanan Yang junk food Kita nggak bisa sebut Mereknya Mereknya Atau apalah Tapi ya Kalau saya pernah dengar Ada salah satu Dokter Spesialis Gisi Dia bilang bahwa Kalau junk food itu Tidak ada Manfaatnya Sebenarnya Hanya Fungsinya hanya Memberi rasa kenyang Memberi rasa kenyang Tapi Tidak ada manfaat lain Bagi Apa namanya Proses-proses Kimiai Dalam tubuh Untuk kesehatan Begitu Oke Jadi dengan kata lain Pola Apa Makanan Jenis makanan Itu Tidak berperan Secara langsung Secara tunggal Juga ada faktor lain Mungkin Karena orang itu Terlalu sibuk Benar begitu Jadi capek Mau Merencanakan Memasak Atau memang Nggak punya keterampilan Memasak Apalagi ibu-ibu sekarang Cuma sebah Jadi dia sudah Bertumbuh Bertumbuh Berkembang Di dalam keluarga Yang serba Beli Di luar Akhirnya ketika menikah Dia kurang skill Kurang terampil Untuk Mengatur Makanan Akhirnya beli lagi Anak-anak juga Makan Makanan yang Hanya cepat Disajikan Cepat saji Oke Benar-benar Nah Apa ada penelitian Yang menghubungkan Pola makan tertentu Dengan kesehatan Emosional Seseorang Sebenarnya Kalau di dunia ini Ada banyak penelitian Oke Saya cari-cari Di Indonesia Ya masih minim Tapi Saya ingat Kalau tidak Keliru Pernah Di Australia Pernah dilakukan Penelitian Tentang Beberapa jenis makanan Di antaranya Vitamin B Kalau saya masih kecil Suka Ibu saya beri Vitamin B Jadi ada Vitamin C Vitamin B Vitamin D1 Ternyata Vitamin B Katanya Punya peran Terhadap Kesejahteraan Psikologis Seorang Jadi Orang yang Suka Konsumsi Vitamin B Atau Memakan Makanan Yang memiliki Kandungan Vitamin B Ya Dia Tidak rentan Untuk depresi Gitu Jadi Cenderung bahagia Gitu loh Oke Ini Tahun 2017 Di Australia Dilakukan Penelitian Ada juga Di Harvard University Mereka Bikin penelitian Perihal Lemak trans Jadi Kalau Sekarang Di kita kan Goreng-gorengan Yang berulang-ulang Menggunakan Minyak goreng Nah itu Berdampak Justru Kepada orang yang Rentan depresi Rentan Iya Rentan cemas Jadi Orang Dia dapat Berperilaku Mudah Cemas Mudah Depresi Dengan Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang tadi Yang mengandung Lemak trans Yang Sangat tinggi Itu penelitian dari Harvard University Oke Baik Itu penelitian Yang luar biasa ya Bisa Memang Membuktikan ya Ada koneksi Ternyata Jadi eksperimen Memang sudah Sudah dikontrol Sebaik mungkin Pokoknya Lemak ini Betul gak Dia punya Apa namanya Punya peran Terhadap Depresi Seseorang Tingkat depresi Dan ternyata Terbukti Yes Dari subjek Penelitian Nah bagaimana Tadi sempat Sebutkan vitamin B Benar begitu Nah bagaimana Dengan peran Seperti Nutrisi jenis lainnya Seperti omega 3 Katanya orang Kalau minum Omega 3 Itu bisa membuat Dia jadi lebih Relax contohnya Apakah benar Kalau testimony Yang kita ikuti Banyak ya Di media Di mana saja Memang Tidak hanya Omega 3 Yang biasanya Dari laut Dari ikan Karena orang Berburu Ikan salmon Ya katakan Seperti itu Karena omega Kandungan omega 3 Tinggi Bikin cerdas Katanya Jadi memang Seperti itu Bukan hanya Vitamin B B kompleks B12 Vitamin Omega 3 Asam folat Magnesium Itu Beragam Yang beragam Zat yang memang Diperlukan tubuh Yang berdampak baik Untuk Kesejahteraan mental Jadi Emosional dari seorang Jadi Berdampak baik Tadi sudah terbukti ya Bahwasannya Kalau mereka Di Australia itu Waktu mereka teliti Orang yang Mengkonsumsi Yang tadi Satu-sat tadi Mereka justru Bahagia Happy Gitu Baik Terima kasih untuk Jawaban-jawabannya Yang sudah diberikan ya Kita akan tutup sesi ini dulu Nanti kita sambung lagi ya Siap-siap Baik Sahabat live Kami akan kembali lagi Tetap bersama dengan kami Di Life Live in Fullness to Eternity Diskusi Dan gajian Mendalam Mengenai toko Tema Atau cerita tertentu Di dalam Alkitab Memberikan motivasi Dan bimbingan Untuk menggunakan Metode yang tepat Dalam membaca Alkitab Selalu saksikan program Death Inside Growth Setiap hari Jumat Pukul 19 waktu Indonesia Tengah Di Youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Terima kasih Anda Masih setia Bersama dengan kami Di Life Live in Fullness to Eternity Kita kembali kepada Narasumber kita Bapak Jener Raung Masih dalam topik Hubungan pola makan sehat Dan kesehatan emosional Baik Kita akan Bertanya-pertanyaannya Ini seperti ini Bagaimana pentingnya nih Kesadaran Diri Dan pola makan Yang intuitif Dalam menjaga Kesehatan emosional Iya Jadi Memang Apalagi orang tua Orang tua Dia punya buah hati Punya anak-anak kekasih Yang dia cintai Dia harus Rencanakan Sebaik mungkin Apa yang harus Dimakan Dikonsumsi oleh si anak Gitu loh Karena Berpengaruh Terhadap Kesehatan mental Dari si anak Kesehatan emosional Dari si anak Jadi kalau dia Biasakan Itu Anak-anak makan Yang makanan cepat saji Ya tentunya Anak-anak juga akan Mengalami Hal yang buruk Nantinya Jadi fungsi-fungsi fisiknya Dia Menurun Karena Mengonsumsi Bahan-bahan makanan Yang cepat saji Tidak direncanakan Secara Sebaik mungkin Jadi orang tua Memang harus Merencanakan Dan memberikan makanan Yang terbaik Bagi Buah hatinya Kalau dia Tidak bisa masak Ya dia cari Ya dia perlu Bayar juru masak Begitu kan Juru masak Yang dia bisa kontrol Sat-sat yang dimasukkan Di Di makanan tersebut Kalau misalnya Orang yang sibuk Bekerja Ya Atau Anak kuliahan Ya begitu juga Memang perlu Dia atur Apa yang dia mau makan Ya kalau anak saya Dia baru mau kuliah Dia mau kuliah Di Merantau Di salah satu kota Di Jawa Ya Dia tentu Akan Akan kesulitan juga sih Tapi saya sudah Wanti-wanti Pokoknya kalau kamu makan Kamu harus pilih makanan Yang Yang baik Kalau perlu Kamu bisa rentangan Jadi Bisa Order Untuk pesen makanan Secara bulanan Yang Bisa diketahui Dia punya Jenis makan Makan apa saja Yang Yang dia mau konsumsi Ya oke Kalau Nasi kan Sudah Dipakai di Kamar Kos sendiri Sudah Pasak nasi Tapi Saya bilang Hindari untuk Makan makanan Yang seperti Daging-daging Terlalu berlebihan Bolehlah makan Daging Karena dalam Tumbuh kembang Tapi Jangan seperti Setiap hari Harus Daging Apalagi Daging-daging sekarang Kan sudah Disuntik dengan Hormon-hormon Yang Gak baik Cepat Bergembang Ini Ternaknya Untuk Dikonsumsi Manusia Dan Hormon-hormon Itu Dikonsumsi Masuk Ke Manusia Jadi Penting Sekali Semua Harus Sadar Dengan Makanan-makanan Yang Akan Dikonsumsi Karena Itu Berdampak Kepada Kesehatan Fisik Dan Ujung-ujungnya Kalau Orang Sehat Dia Sejahtera Secara Emosional Dia punya Sikis Sejahtera Aman-aman Tapi Kalau Dia sudah Sakit Ya tadi Mungkin Akan Mudah Marah Kecewa Bahkan Yang Paling Ekstrim Ada Keinginan Untuk Bunuh Diri Kalau Misalnya Dia sudah Kena Stroke Misalnya Masih Muda Sudah Tidak Berdaya Dia berpikir Hidupnya Sudah Tidak Berguna Menyusahkan Orang Lain Yang Membantu Saya Dalam Perawatan Jadi Masalah-masalah Kesehatan Jiwa Dia Mulai Mengemukah Karena Tadi Dari Pola Makan Yang Tidak Sehat Dan Dia sakit Dan Akhirnya Muncul Perilaku-perilaku Yang nyelin Gitu Oke Bagaimana Sebenarnya Pengaturan Pola Makan Mungkin Lebih Kejam Seperti Itu Pola Makan Yang Sehat Yang Dapat Membantu Mengurangi Resiko Resiko Gangguan Suasana Hati Bisa Jadi Depresi Mungkin Ada Kecemasan Tentu Memang Paling Pas Ini Kalau Nutritionist Yang Jelaskan Tapi Dari Pengalaman Saya Pribadi Saya Tipe Orang Yang Suka Bosan Suka Bosan Ini Suka Bosan Tahan Artinya Tidak Suka Berlama-lama Dengan Satu Pekerjaan Saya Cepat Sekali Berpindah Ke Karena Orang Kreatif Suka Menantang Ini Sudah Master Kelar Suka Mau cari Kesibukan Apa Lalu Ada Sahabat Saya Dia Suka Baca Buku-buku Buku-buku Inspirasi Buku-buku Motivasi Inspirasi Rohani Dan Dia Kasih Saran Ke Saya Cobalah Kamu Perbaiki Cara Makan Jadi Kebiasaan Makan Mu Selama Ini Barangkali Saya Makan Suka Makan Siang Oke Tapi Bisa Jam 11 Bisa Jam 1 Saya Makan Bisa Nanti Jam 3 Sore Jadi Disarankan Untuk Saya Makan Iramanya Tetap Jadi Besoknya Jam 12 Jam 1 Paling lambat Jadi Diatur Jadi lama-kelamaan Ternyata Berdampak Ke Perasaan Jiwa Saya Jadi Gak Terlalu Gak Cepat Bosan Begitu Jadi Lebih Sabar Lebih Tenang Ternyata Hal ini Itu Kebiasaan Makan Jadi Cara Makan Jadi Dihubungkan Dengan Waktu-waktu Jam Makan Jadi Dia berdampak Langsung Apalagi Kalau Misalnya Lebih Di Kontrol Dengan Makan Makanannya Sihat Kalau Saya Setiap Jumat Maghrib Saya Sudah Hampir Dua Tahun Tiga Tahun Ini Dua Setengah Tahun Sudah Hampir Tiga Tahun Setiap Jumat Masuk Jumat Saya Sudah Puasa Nanti Makannya Maghrib Di hari Sabtu Dan Itu Ternyata Ada Bikin Agak Lebih Fit Stamina Jadi Bagus Lebih Agak Bahagia Lebih Happy Jadi Barangkali Barangkali Hormon Dopamin Yang Ada Di 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 Dia Mencerat Dia Keluar Hormon Bahagia Begitu Dengan Polah Makan Yang Setiap Minggu Saya Istirahat Satu Hari Untuk Tidak Makan Dan Sudah Berlangsung Selama Dua Setengah Tahun Dalam Satu Minggu Satu Hari Tidak Beda 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 Tapi Kalau Saya Bersaksi Bahwasannya Saya Sudah Bisa Praktikan Itu Setiap Minggu Dari Masuk Matahari Terbenam Hari Jumat Sampai Masuk Matahari Hari Sabtu Saya Kuasa Tidak Makan Jadi Dan Itu Seperti Apa Tentu Agak Kurusan Dikit Kan Dulu Sekali Itu Salah Satu Kemudian Ada Perilaku Perilaku Yang Saya Introspeksi Bahwa Perilaku Ini Agak Mengganggu Sebenarnya Tadi Cepat Bosan Dalam Pengambilan Keputusan Terlalu Terburu Lama Kelamaan Itu Justru Berdampak Baik Sehingga Membuat Saya Secara Pribadi Bisa Lebih Tenang Untuk Membuat Keputusan Misalnya Contoh Dari Saya Beda Beda Orang Ini Pengalaman Yang Saya Alami Baik Luar biasa Ini Apa yang Sudah Dilakukan Itu Juga Yang Dirasakan Ternyata Ada Hubungannya Sebenarnya Ada Saya punya Ada Tujuan Begitu Saya Memutuskan Untuk Berpuasa Satu hari Dalam Seminggu Ada Tujuan Tapi Tidak Tercapai Maksudnya Yang kerinduan Saya Tidak Tercapai Nah Jadi Pas Minggu Berikutnya Sudah 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 Tercapai Tujuan Saya Sudah Artinya Membatalkan Komitmen Mau makan Gak bisa lagi Jadi Sudah Conditioning Jadi Sudah terkondisi Sudah jadi Biasa Jadi Saya justru Rasa Ganjil Kalau Makan pada Maghrib Di antara Maghrib Hari Jumat Sampai Maghrib Hari Sabtu Jadi Saya Sudah Jadi Rasa Ganjil Kalau Tidak Berpuasa Jadi Sudah Jadi Kondisioning Sudah Terbiasa Dan Bersyukur Sampai Saat Ini Saya Bisa Dan Kuat Tidak Ada Keluhan Lain Barangkali Orang Bila Kalau Sudah Selama Dua Setengah Tahun Lebih Dari Berapa 24 Bulan Tambah 6 Bulan Sekitar 30 Bulan Lebih Berpuasa Setiap Satu Minggu Satu Kali Pasti Mau Sakit Lambung Atau Mau Apalah Tapi Sampai Sejauh Ini Bersyukur Tidak Ada Keluhan Nyaman Nyaman Saja Oke Baik Terima kasih Untuk Kesaksiannya Nah Apa Bisa Bapak Jenner Sedikit Bagikan Kepada Sabah Live Tips Dan Saran Praktis Yang Dapat Menciptakan Hubungan Positif Antara Pulau Makan Ini Dengan Kesehatan Emosional Ada Banyak Faktor Yang Membuat Kita Sejahtera Secara Emosional Ada Banyak Faktor Bukan Cuman Perihal Makan Saja Tapi Salah Satunya Kalau Kita Makan Makanan Yang Sehat Makan Teratur Waktunya Dikondisikan Kebiasaannya Itu Berdampak Ke Seperti Tidak Tidak Cepat Marah Barangkali Agak Lebih Sabar Secara Emosional Ada Banyak Hal Dan Saya Pernah Ikuti Ada Seorang Dokter Dia Memberikan Riset Ke Pasien Riset Itu Biasa Biasa Jadi Obat Itu Doang Tapi Pasien Bisa Sembuh Jadi Dia Cuman Pesen Pas Datang Berobat Sekali Habis Obat Datang Lagi Saya Lihat Perhatikan Betul Kedua Kali Saya Kedokter Itu Dua Kali Datang Setelah Habis Obat Yang Pertama Saya Datang Mendapatkan Obat Penanganan Sudah Sembuh Penyakit Saya Dan Obat Itu Ya Kayaknya Obat Jenderik Obat Yang Curah Semuanya Tapi Dia Kasih Persyaratan Kalau Minum Obat Dia Kasih Persyaratan Pokoknya Tidak Boleh Yang Santan Santan Yang Pedas Pedas Yang Asam Asam Makan Bubur Doang Sama Biskuit ABC Dia Sebut Biskuit Jadi Cuma Itu Doang Sama Telur Jadi Saya Pikin Kenapa Kok Bisa Dengan Makan Ini Bisa Berpengaruh Mungkin Obat Di Absorsi Diseram Cepat Dan Memudahkan Si obat Ini Berperang Melawan Penyakit Yang Kita Derita Itu Yang Saya Lihat Dari Si dokter A Katakan Lah Jadi Memang Sangat Penting Mungkin Ada Happy nya Juga Karena Senang Ketemu Si dokter Apalagi Si dokter Pas Waktu Baru Masuk Dia Familiar Sekali Dia Jama Dia Tepuk Kenapa Kamu Lagi Sambil Dia Bikin Lucu Jadi Ketika Mengkonsumsi Makanan Mengkonsumsi Obat Itu Mempercepat Pemulihan Dan Sangat terbukti Dokter itu Sangat Dicintai Banyak orang Banyak Pasiennya Waktu itu Oke Baik Kita akan Masuk sedikit Ke mitos Dan fakta Saya akan Baca Mitos Dan fakta Yang pertama Makan Manis Dapat Meningkatkan Suasana Hati Dan Mengurangi Stress Gimana tanggapannya Mitos Tapi sebenarnya Banyak juga Memang Kalau lagi Saya juga Kalau lagi susah Saya makan Misalnya makan yang manis Ya agak Senang Tapi itu sebenarnya Mitos Belum terbukti Secara ilmi Tapi ada juga Orang seperti Contohnya Abis berolahraga Masa panas Lalu Minum Air putih Butuh Artinya Airnya doang Sebenarnya Tapi Katanya Kalau air dingin Jadi terasa Lebih segar Apakah Mempengaruhi Emosional Suara Itu tergantung Dari kebiasaan Dari kebiasaan Dan kemudian Autosuggesti Jadi bisa saja Air itu Memang Mensuggesti Dirinya Bahwa dia Terpuaskan Dahaganya Dan dia tambah fit Staminanya bagus Untuk Meneruskan Hobinya Berolahraga Jadi sebenarnya Tapi memang Tuhan sudah menciptakan Air putih Itu Kebutuhan primer Makan dan minum Nah Air putih kan itu Bahan yang sederhana Yang memang Dibutuhkan oleh tubuh Jadi memang Menyihatkan Begitu Baik Kita masuk Kepada mitos Dan fakta Yang berikutnya Yang kedua Makan coklat Atau makanan cepat saji Dapat menyebabkan Depresi Ada penelitian Ada penelitian Yang tadi Kalau Makan coklat Kan ada Kalau coklat Sebenarnya kalau coklat Coklat Yang Tanpa Gula Sebenarnya Menyehatkan Dark coklat Ya Dark coklat Jadi Dia Menyehatkan Tapi kalau sudah pakai Gula Ini yang Biasanya Ya gula ini Berdampak ke Sakit penyakit Ya yang kita sudah tahu bersama Ya Sakit Apa Penyakit-penyakit Degeneratif Ya mulai Diabet Kemudian bisa Gagal ginjal Jadi seperti itu Bisa obes Kegemuan Jadi Kalau kebiasanya Memang lihat Orang jadi senang Dengan makan coklat Senang Tapi Lebih baik Dihindari Untuk Dark coklat ini Yang kurang gula Disebut Bagus untuk Bikin kita Kurangi depresi Ya Nah tapi Bukannya Yang dark coklat itu Rasanya lebih pahit Pahit lah Hidup sudah pahit Depresi Lalu makan pahit Benar-benar bisa menurunkan depresi Jadi Memang Depresi ini Perlu hati-hati juga ya Kita Kita jangan sampai Jangan sampai kena depresi Apalagi orang yang melankolis Kalau dia kena depresi Ya bisa Cepat bunuh diri Cepat bunuh diri Melankol Tipikal Sendu Ya Tipe kepribadian B Ya Itu kalau kena depresi Hati-hati Ya Kembali lagi ke Coklat Ya Fungsinya Ya Dalam penelitian barangkali Itu harus Ahli Gisi yang Yang jelaskan Ya Ya tentu Kalau orang Dia punya fungsi-fungsi Tubuh jadi sehat Karena coklatnya Ya Itu berdampak ke Pemikiran akal sehat Jadi dia Perasaan yang Apa namanya Perasaan yang mendominasi Kalau dia Pindah ke Akal Jadi mungkin Orang yang Tadi depresi Bisa cepat Apa namanya Cepat pulih dari Depresinya Gitu Oke Baik mitos dan fakta Yang terakhir ya Diet Mediterania Terkait dengan Kesehatan mental Yang lebih baik Diet Mediterania Mediterania Jadi Maksudnya Diet Orang timur Ketimbang Orang barat kan Jadi ada orang barat Ada orang timur Jadi Diet Sayur-sayur Mayur Buah-buahan Ya Berdasarkan penelitian-penelitian tadi Menyehatkan lah Kalau Diet Mediterania Jadi Kita makan Kita dapat Vitamin Vitamin Dari Bahan Apa namanya Tumbuh-tumbuhan Ya Kita dapat Magnesium Kita dapat Folat Dari sana Dalam penelitian Di Australia Tahun 2017 Dia Apa namanya Tidak rentan Redap Depresi Gitu Ketimbang makan Makanan Berlemat Nah itu Justru Memperberat Kalau orang yang Tadi Kena masalah Tidak dapat Menghadapi masalah Dia mudah Depresi Kalau dia Mengkonsumsi Lemah trans Misalnya Baik Jadi dengan kata lain Kita kembali kepada Makanan Dari bahan-bahan Alami Lebih sehat Untuk mental Dan tubuh kita Tentunya Ya Tubuh kita kan Dibentuk Dari tanah Jadi Kalau kita Kembali lagi Kekisah Masa lalu Ya Nenek moyang kita Diciptakan Dari debu tanah Jadi Dikasih bentuk Seperti kita Dihembuskan Nafas Berarti memang Struktur tubuh kita Dekat Sangat familiar Dengan Tanah Itu ya Tumbuh-tumbuhan Gitu loh Baik Mudah-mudahan Kita makan Makanan yang sehat Yang bersumber Dari Tumbuh-tumbuhan Baik Terima kasih Untuk jawaban-jawabannya Kita sebelum tutup Bisakah saya minta Bapak Jiran Untuk sedikit Memberikan Closing statement Apa aja Pesan penting Yang penting Untuk disimpan Oleh sahabat live Sekalian Sahabat live Yang saya Cintai Jadi Kita harus Memperjuangkan Kesehatan mental Itu Nomor satu Jadi Kita harus Terus Berbangga Kalau kita tahu Kita punya potensi diri Kita dapat Menyelesaikan masalah Kita dapat Produktif Dalam Bekerjaan Atau Belajar kita Kita berkontribusi positif Dalam komunitas masing-masing Tentu Dengan Kita juga harus Jaga pola makan kita Jadi kita Memakan makanan yang Yang bergisi Makanan yang sehat Yang tentu Berdampak langsung Ke kesehatan Fisik Just money Jadi kalau Soma kita Bagus Soma kita sehat Kita punya Psycho Kita punya Psychis Akan juga Sehat Kemudian Orang tua yang memiliki Anak-anak Saya mau kasih tahu Bahwasannya Orang tua harus Merencanakan Pemberian Makanan Yang Yang bergisi Makanan yang Sehat bagi anak-anak Supaya mereka Bertumbuh Berkembang Mereka Paripurna Sehatnya Gak hanya Sehat fisik Tapi juga Psikis Mental Sosial Mereka Sehat Itu dari saya Baik Terima kasih Untuk closing statement Pesan-pesan penting Patut disimpan Dari Bagi Sahabat live Sekalian Baik kita Segara tutup Diskusi kita Bisa saya minta Bapak Jiren Untuk pimpin kita Dalam doa Boleh sekali Mari berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang Bertah dalam Kerjaan sorga Kami memuji Tuhan Tuhan baik Bagi kami Ampuni kami Kami banyak Kesalahan Dan Keterbatasan Terima kasih Tuhan Untuk perbincangan Yang indah saat ini Percaya Tuhan Memberkati kami Ilmu ini Boleh kami Lakukan Boleh kami Manfaatkan Dalam kehidupan kami Keseharian Kami bermanfaat Bagi sesama Bagi dunia ini Dan kami bersiap Kalau engkau datang Kali yang kedua Kami diselamatkan Inilah kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Bersyukur Amin Amin Baik terima kasih Sekali lagi Bapak Jenner Sudah membawakan ilmunya Kepada kita semua Sahabat live sekalian Tentunya Sahabat live Sudah banyak belajar Dari semua yang sudah Kita dengarkan Baiklah Kiranya Tuhan Memberkati Bapak Jenner Dalam segala tugas Dan tanggung jawabnya Baik Tidak lupa juga Kami ucapkan Terima kasih Kepada pemirsa Di rumah Sahabat live Cornelius Media Dan Hope Channel Indonesia Yang tentunya Sudah dengan setia Mengikuti siaran ini Hingga pada akhirnya Namun Sudah saatnya Kami pamit Mundur diri Demikianlah Perjumpaan kita Di episode kali ini Dan tentunya Jika Anda merasa Diberkati dalam program kami Anda bisa share video ini Dari akun Facebook Atau YouTube Oficial kami Kepada keluarga Dan sahabat Yang Anda kasihi Jangan melewatkan Episode live selanjutnya Masih di hari Dan waktu yang sama Dan jangan lupa juga Untuk tetap ikut Program Cornelius Media Yang menarik lainnya Akhir kata saya Merton Sotomo Dan seluruh kru Yang bertugas Mengucapkan Sampai jumpa Dan salam sehat Terima kasih telah menonton